Eh, Jis, kenapa kau tercampung di sini? Jadi menggali jaga, makcik. Jadi jaga? Kemana nih, makcik? Mau ambil baju kuatrasudin, lah? Iya lah, mungkin ambil. Masuk aja. Makcik, makcik, siapa yang tinggal belakang rumah makcik, yang kos-kos-kos, yang janggutnya putih, tuh? Janggutnya putih? Iya, kadang-kadang janggut nyitam. Bukan yang matanya joling gitu, yang ternaik pada bongkuk-bongkuk. Jangan begini-gini, tuh, makcik. Oh, Pak Musa, dia sudah meninggal sekarang. Meninggal? Kasihan. Makcik, makcik, siapa tuh? Yang gemuk-gemuk tuh, yang ada misalnya, yang punya gerenting tuh, yang jari-jari jantik tuh. Yang tinggal depan rumah makcik tuh. Depan rumah makcik tuh. Depan rumah makcik, laut. Tak ada yang tinggal. Laut? Astaghfirullah, nanti. Makcik, makcik, mama-maiden tuh yang janggut lagi ada, makcik. Apa kau tuh jenis? Mama Mila, Pak Musa lah. Biarlah mak aku masuk ke dalam, ambil baju-baju kotor. Apa salahnya? Bukan, pasal Ramli tuh tengah tidur lah. Kalau Ramli tuh tengah tidur, fiatlah dia tidur. Apa salahnya? Bukan mak aku nak ganggu dia. Mak aku hanya nak ambilkan kotor saja. Bukan pasal kaimku. Alamak Mimba, ini Mak Sudin, kata nak kenal dengan Mak Sudin. Apa kabar, Kak? Habar baik. Apa ini Mak Sudin? Ya, baru pindah sini ya? Baru seminggu saya pindah sini. Barang-barang semua belum nangkat. Baguslah pindah di sini. Sebab di sini orang ramai. Mak Sudin tinggal sini juga? Tidak, tidak. Saya cuma datang sekali-sekali saja. Mamanya lah anak banyak. Sebentar di sana, sebentar di sini begitu. Kampungnya kampung mana? Saya tinggal di kampung cantik. Senang-senang datang tau. Iya. Ya, 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 ya. Mama, 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 Mama. Kenapa Mak datang sorang-sorang, Mak tak datang dengan Bapak? Den, apakah sudah gila ya? Bapak Kevan sudah mati tiga tahun dulu? Mengapa kau orang berdua nih, Den? Yang plek-plek kau orang tanya.